lihat disitu, begitu nengok sama, rupanya itu seperti itu dengan kondisi yang gak bagus, matanya itu juga gak ada bolong ketiga-tiganya itu matanya bolong itu terus manggil-manggil begini yang perempuan ya disini temenin kami disini langsung sih mamanya koleo lari dia dan gerbangnya itu cerita kali ini adalah cerita yang didapat secara tidak sengaja dan kebetulan kejadiannya itu masih di area Tegal tepatnya di daerah Selawi, daerah kabupaten satu cerita yang gak sengaja didapat gara-gara iseng nanya waktu itu ini rumah siapa? soalnya terlihat cukup menarik ke rumah tersebut sebuah rumah tua yang kondisinya itu terbengkalai yang dikelilingi oleh semak belukar yang cukup tinggi hampir gak terlihat jadi letaknya itu memang posisinya di pinggir tepat di jalur ini ya jalur provinsi jalur yang gede disitu tapi mungkin kalau kita lewat disitu gak akan menyadari kalau disitu itu ada rumah karena itu tadi rumahnya itu ditunggui oleh semak belukar yang cukup rapat karena berhenti itu tadi dan kita ngeliatnya itu dari arah gang terlihat cukup jelas rumah yang gak terawat itu mungkin udah puluhan tahun gak pernah ditempatin timbul pertanyaan dong ini rumahnya siapa gak ditempatin ini kalau dinominalkan ini berapa miliar ini gitu kan duit ini duit itu cuma dianggurin begini sayang banget nah ketemu sama seseorang itu tadi namanya anggap aja Koh Leo jadi di kampung tersebut memang dominan dihuni oleh orang Chinese ya dari etnis Chinese itu ketemu sama si Koh Leo tadi nanya-nanya Koh ini rumahnya siapa kok menarik banget Koh Leo ternyata cerita dan itu bener-bener di luar ekspektasi gitu mas itu tuh serem mas katanya rumah itu loh kenapa kok katanya serem kenapa pasti ada cerita nih di belakangnya ada kata si Koh Leo tadi dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan subscriber semuanya terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support udah kasih dukungan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lainnya gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror serta kawan-kawan yang udah ngasih support dalam menduk super tanks ke Lapak Horror terima kasih banyak semuanya semoga itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar sesuatu yang lebih berarti sesuatu yang lebih bermanfaat nantinya amin baik kita lanjutkan lagi obrolan dengan Koh Leo siang itu suatu hari ya Koh Leo pun cerita dibilangnya itu tuh serem bahkan dari Koh Leo lahir disitu ya dari kecil itu selalu dibilangin sama mamanya Leo kamu jangan main disana katanya loh kenapa mah angker disitu katanya begitu tuh angker kenapa mah ya namanya anak kecil mamanya mungkin males ngejelasin ya seiring berjalannya waktu Koh Leo pun makin gede makin gede dapatlah cerita dari orang-orang dan kebetulan Koh Leo sendiri yang memang rumahnya gak jauh dari rumah tersebut itu pernah mengalami satu kejadian nah kita cerita dulu rumah itu tuh apa entah kejadiannya itu tahun berapa tapi kalau dilihat dari desain rumah tersebut mungkin itu adalah rumah yang dibangun kisaran antara tahun 60-70an rumah tua ukurannya besar temboknya tebel apa namanya gentengnya itu cukup curam dan mungkin ya ini hanya prediksi aja itu mungkin rumah yang dibangun sekitar 60 atau 70-an tadi nah di tahun tersebut Koh Leo juga gak ngerti tepatnya itu tahun berapa mesti nanya ke mamanya dulu kali mamanya itu mengalami kejadian tersebut Koh Leo waktu itu belum lahir nah dulu itu hidup sebuah keluarga keluarga yang termasuk relatif masih muda waktu itu suami istri dengan dua orang anak anak pertama itu anak laki-laki yang kedua itu anak perempuan masih kecil bahkan masih terlihat disitu itu ada ayunan dari besi kondisinya juga udah lapuk banget lah mungkin dulu ayunan besi itu sering dipakai sama anak-anak dari keluarga tersebut nah entah di tahun berapa yang jelas Koh Leo itu belum lahir dia itu lahir sekitar tahun 87 mungkin ya bisa di tahun 70 atau 80-an kejadiannya ada sebuah tragedi yang menyelimuti rumah tersebut dimana waktu itu suatu hari rumah tersebut itu dijambangi disambangi disambangi oleh sekelompok perampok dan waktu itu ya namanya dirampok gitu kan keluarga apalagi kepala keluarga sang bapak itu melawan termasuk ya orang tua suami istri itu melawan dan naasnya karena perampok itu lebih nekat karena perampok itu mungkin lebih siap untuk berantem dan jumlahnya itu juga lebih banyak akhirnya apa jumlahnya gak tahu tepatnya tapi jumlahnya itu lebih dari satu orang yang jelas dibantailah keluarga tersebut termasuk anak kecilnya juga dibantai semua oh mohon maaf anak kecilnya juga dibantai nah tadi kan disebutkan bapak ibu sama dua orang anak anak laki-lakinya ini selamat gara-gara apa gara-gara gak mengalami peristiwa tersebut waktu itu anak laki-lakinya lagi sekolah tapi di luar kota gak disebutkan kotanya dimana maka dari itu ya dia selamat dari perampokan cuman adiknya yang perempuan itu meninggal dengan cara tragis dibantai tiga orang di rumah tersebut anaknya pun trauma dia meskipun punya rumah sebesar itu tapi dia itu udah gak mau nengokin rumah tersebut kayak udah dibiarkan terbengkalai lah toh dia juga udah sukses jadi mungkin gak terlalu mikirin itu ya mau dijual ya itu punya histori gak dijual ya gak bakalan aku tempatin udah gak pernah yang namanya di apa namanya ditengok-tengok lagi gitu udah bodo amat dan ya berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya kondisinya seperti itu tadi konon para warga itu banyak cerita beredar disana terutama dari koh Leo dulu nih koh Leo dari kecil kan tinggal disitu udah dibilangin angker yang namanya anak kecil kan tetap ngeyel biasanya gitu ya pura-pura lupa sukanya tuh seperti itu apalagi teman-temannya Leo pura-pura lupa yuk gitu ayo-ayo akhirnya mereka pun main ke area rumah tersebut masih ada pagernya tapi pagernya itu bisa dibuka meskipun apa namanya kondisinya itu udah rusak tapi ya itu tadi setelah kejadian itu gak ada yang pernah ngegembok gitu pagernya pun bisa diakses keluar masuk intinya seperti itu namanya anak kecil dulu waktu mereka kecil itu rumah tersebut memang udah terbengkalai cuman kondisinya gak seburuk sekarang masih terlihat rumah cukup bersih namanya rumput-rumput juga gak terlalu panjang ya waktu itu dan mereka main-main waktu itu tuh sore hari sekitar jam 4 sore selepas mereka pada mandi ngumpul lagi nih bocah-bocah itu termasuk salah satunya Koh Leo main di rumah tersebut lagi main di rumah tersebut mereka tuh jalan-jalan ke samping sementara apa namanya ada ayunan itu di bagian depan mereka tuh ngedenger bunyi kreat-kreat kreat-kreat bunyi besi ini ya bunyi ayunan dari besi itu nget-ngot nget-ngot gimana lah bunyinya tapi kurang lebih seperti itu Koh Leo dan teman-temannya eh itu ada yang main ayunan itu ada yang main ayunan yuk main yuk disana yuk kesana yuk kesana yuk teman-temannya ada 5 orang waktu itu berenam sama Koh Leo mereka pun berlari gitu ya penasaran dan mereka tuh ngeliatnya dari sisi belakang disitu tuh ada seorang anak kecil ada seorang gadis kecil usianya mungkin kisaran antara 6 tahunan lagi main ayunan sendirian serer begini cuman setelah diingat-ingat sekarang harusnya ya seorang perempuan kecil rambutnya panjang kalau main ayunan cukup cepat itu kan rambutnya harusnya terbang maju mundur maju mundur begitu ya ini tuh enggak seingatnya mas seingatnya Koh Leo itu tuh enggak tapi dulu waktu kecil kan belum menganggap itu sebagai sesuatu yang janggal ya mereka tuh wah itu siapa itu siapa yang main disana itu siapa mereka pun ayunan lagi jalan mereka tuh gak berani ngedeket takutnya ketabrak mereka pun jalan muterin saat muterin dari situlah mereka itu langsung kabur bener-bener lari sejadi-jadinya pagar yang harusnya bukanya begini ini temennya malah didorong-dorong begini ada lucunya kata Koh Leo kita tuh lumayan lama gitu ngebuka gerbang itu gara-gara itu tadi salah ngebuka ini kami udah terlanjur bergerombol di dalam gerbang tersebut kan ngegerbangnya ngebukanya ke dalam gini ya itu masih fokus didorong-dorong keluar yang ngebuka ngebuka-ngebuka giliran mau ditarik ke dalam di belakangnya tuh ada kita itu kan ya susah juga akhirnya bolak-balik disitu barulah mereka semua itu bisa kabur kalau Leo pulang ke rumah itu nangis mama mama loh kamu kenapa Leo kamu kenapa mama mama disana ada setan disana ada setan lu setan apaan kata mamanya ya ma tadi kami main disana siapa yang nyuruh main disana kan udah tak bilangin jangan main disitu kata mau awas kamu tak di intinya diomelin sama mamanya kalau Leo waktu itu akhirnya dia pun cerita jadi waktu itu sewaktu mereka ngedatangin kesana mereka tuh melihat seorang gadis ya dengan kondisi yang mengenaskan waktu itu seingatnya koh Leo di bagian lehernya itu kayak ada bekas irisan digorok mungkin ya seperti itu terus di bagian matanya itu bolong bolong bener-bener warnanya hitam seolah-olah itu gak ada apa-apanya melompong begitu aja si anak itu darah sih gak ada waktu itu maksudnya gak merah-merah yang berdarah-darah gitu cuman di lehernya itu ada warna hitam kayak bekas diiris tapi udah kering mukanya itu pucat banget rambutnya itu meskipun ayunannya jalan begini tapi rambutnya itu gak bergoyang sama sekali itu yang bikin koleo seperti ini terus ada yang cerita ada yang nyebut setan akhirnya mereka pun lari semuanya itu pengalamannya kok leo dan dia meyakini sampai sekarang ya rumah itu tuh masih angker dan konon warga sana juga banyak yang bilang seperti itu kenapa banyak yang ngalamin juga ada beberapa bapak-bapak disitu ini pedagang ya bapak-bapak pedagang yang berdagang keliling dan waktu itu yang ngalamin itu malam hari ada pedagang baso tapi basonya itu naik motor baso malang mungkin biasanya itu naik motor nah gerobaknya kan kanan kiri di belakang gitu masuk kesana ke area tersebut ada yang nyetop disitu baso wah baso langsung direm dong cat berhenti nengok kesana ke dalam rumah tersebut seingetnya si tukang baso rumah itu ya terang rumah normal seperti rumah pada umumnya kondisinya bersih ada lampunya akhirnya si tukang baso tadi pun berhenti disitu nah gerbang itu ngebuka sendiri glik 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 mas kesini masuk ada seorang perempuan disana seorang cines juga cines perempuan akhirnya si tukang basonya pun masuk kesana dong mendekat ke arah teras tersebut mas buatin tiga mangkok ya katanya siap kata si tukang basonya tadi dibikinin tiga mangkok nah si perempuan tadi tuh kesana masuk ke dalam ini mangkok udah selesai terus si tukang basonya tadi kan manggil bu nci gitu manggilnya nci ini udah selesai ini udah basonya katanya begitu ditungguin kok cukup lama gitu cik ini udah basonya udah ini nanti keburu dingin nah beberapa saat kemudian ada yang manggil dari belakang sana mas lagi ngapain disitu mas sini kesini jangan disitu mas itu tuh rumah kosong mas itu rumah suung kata si warga disitu tukang basonya kan nengok ke belakang sana kan mas sini cepetan sini cepetan ini bingung dia rumah suung apaan orang endah kok giliran dia nengok ke arah sana itu di depan situ itu udah berdiri sebenarnya males juga ceritain cerita ini gitu soalnya kita menceritakan tentang seseorang yang pernah mengalami sebuah tragedi ya dan masalah ini kebenarannya bener atau enggaknya itu kita gak tahu ya kita menceritakan apa yang diceritakan aja kayak gitulah dan bukan bermaksud untuk menceritakan tentang yang meninggal disana gak ada hubungannya kalau yang hamba percaya itu gak ada hubungannya orang udah meninggal ya udah meninggal disana siapun itu yang menyerupai itu adalah makhluk lain gitu jadi begitu sih ini nengokin kesana itu berdiri tiga sosok ada perempuan ada laki-laki ada sosok anak kecil di tengah perempuan itu dengan bentuk yang udah gak jelas sewaktu itu matanya lagi-lagi itu bolong cuman hitam gitu doang ngeliatin beberapa detik mungkin si tukang baso itu kalau bisa dihitung gitu katanya itu sekitar tiga detik ngeliatin memastikan ini bener enggak gitu apa yang aku lihat dan saat dia nengok ke kanan ke kiri itu semuanya udah berubah udah banyak semak belukar rumahnya udah kotor gelap akhirnya si tukang baso itu pun lari lari balik ke sana mas tolongin sampai ngapain masuk ke situ masuk ke situ akhirnya sempat didudukin dulu di rumah warga sana motornya itu masih ditinggalin disitu basonya tiga mangkok juga apa namanya udah dibikin cerita mas apa yang terjadi tadi aku di stop begini pesan tiga mangkok mas rumah itu tuh kosong mas udah lama udah puluhan tahun kosong gak ada yang menghuni enggak aku tadi ngeliat begini begini ada seorang perempuan mas akhirnya diceritain dulu tuh sempat ada kejadian seperti ini nah akhirnya apa ditemenin sama warga ngambil itu tadi basonya ya dan aneh tuh begini baso itu tuh karena udah jadi kan mas mas ditaruh di apa ya kayak ada tatakan meja disitu di motornya mas ini sayang daripada enggak dimakan nanti kan ini udah tak bikin aku mau keliling lagi takutnya ya enggak kemakan mending dimakan aja mas kata si tukang baso tadi warga itu menolak gara-gara mereka tuh ngeliat kondisi basonya itu udah enggak bagus kayak udah keluar jamur-jamur seperti itu mas ini basonya udah begini mas dilihatin kan sama yang kok jadi begini akhirnya apa ya terpaksa dibuang disana dibuang diselokan waktu itu mas maaf ya tak buang diselokan ya enggak apa-apa enggak apa-apa gitu enggak apa-apa jendengan tak gantiin katanya tak kasih gratis waktu itu emang ada tiga orang laki-laki semua akhirnya dibikinin baso ngobrol lagi si tukang baso tersebut intinya kayak gitu nah bukan cuman itu doang ada satu pengalaman lagi dan ini yang mengalami itu mamanya koh Leo mamanya koh Leo lahir disitu oh sorry bukan yang lahir disitu itu koh Leo mamanya bukan disana tapi lahirnya tetap ditegal ya kebetulan dia tuh pindah disana udah cukup lama dari kecil tapi lahirnya enggak disitu tinggal disana dari kecil waktu itu dia udah remaja belum menikah dan ya seperti biasa lah namanya anak perempuan gitu kan kadang suka main ke tetangganya sama-sama perempuan juga waktu itu waktu itu masih sore mungkin sekitar jam setengah delapanan tahun delapanpuluan sebelum koh Leo itu lahir belum menikah sebelum menikah main ke salah satu temannya disana pas malam-malam itu pulang tau disitu rumah itu udah kosong udah sepi udah serem kondisinya tuh tau begitu begitu pulang kesana itu ada yang manggil yan katanya yanti si mamanya kok Leo kan nengok kesana itu siapa gitu kok ada yang manggil manggil bener-bener seketika itu dia itu lupa yanti sini main kesini mbak yanti pun masuk kesitu gerbangnya dibuka seolah-olah itu bersih sini ya main disini dulu ya iya tapi ada apa aku mau pulang kata mbak yanti bener-bener lupa dia itu dibikin lupa seperti itu sebentar disini nemenin sebentar ya ya sudah jangan lama-lama bahkan mbak yanti pun gak kenal ini siapa yang dia tahu ini salah satu tetangga cuman kepikirannya itu kayak gitu doang akhirnya mamanya kok Leo pun duduk disitu duduk di teras cuman begini bengong ini kok gak keluar-keluar aku disuruh disini disuruh ngapain mirip kayak yang tukang bakso tadi cuman kalau yang tukang bakso itu kan pesen bakso kalau ini cuman disuruh duduk doang disitu celingak celinguk dipikir-pikir gitu ya akhirnya mamanya kok Leo itu nyadar dulu ini kan rumah yang dipastiin gitu ya nengok kanan kiri ini kan rumah yang angker itu baru nyadar mamanya kok Leo saat nyadar dia bangun dan dia itu gak nengok-nengok baru jalan beberapa langkah ke depan dipanggil Yanti mau kemana saat manggil Yanti mau kemana si mamanya Ko Leo kan nengok nengok yang manggil itu siap itu refleks begitu aja begitu nengok ternyata mereka bertiga sosok bertiga itu ada jadi posisinya Mbak Yanti misal duduk di apa namanya di bagian terasnya itu kan ada tangga beberapa anak tangga gitu duduk disitu di tangga tersebut seolah-olah mereka itu kayak suami istrinya di kanan kiri yang di bagian belakangnya si mamanya Ko Leo itu adalah si anak kecil disitu begitu nengok sama rupanya rupanya seperti itu dengan kondisi yang gak bagus matanya itu juga gak ada bolong ketiga-tiganya itu matanya bolong itu terus manggil-manggil begini yang perempuan yang disini temenin kami disini langsung sih mamanya Ko Leo lari dia dan gerbangnya itu nutup gak tau gerbang itu nutup dengan sendirinya atau gimana dia tuh kesusahan buat ngebuka karena besi itu udah lapuk juga akhirnya teriak-teriak tolong warga situ pada datang semuanya kamu ngapain masuk kesini kamu makas ngapain masuk kesini aku udah tau ceritanya panjang akhirnya ditolongin pulang ke rumah makanya setelah menikah itu tadi Ko Leo pun dikasih tau kamu jangan main disana karena disana itu angker dengan alasan itu tadi mamanya Ko Leo pun udah pernah mengalami kejadian seperti itu nah ceritanya cuman segitu aja gak terlalu panjang tapi ini menarik ya ternyata ada sebuah tragedi seperti itu di tempat tersebut di masa lalu yang mohon maaf kalau misal ceritanya itu juga banyak kesalahan disana sini soalnya ini cerita dari berbagai sumber pengalaman orang tapi kurang lebih kejadiannya itu seperti itu ya doa terbaik buat mereka yang mengalami tragedi tersebut semoga tenang di alam sana sama ya mungkin keluarga yang ditinggalkan itu satu anak yang sekarang konon katanya udah sukses itu udah gak pernah pulang lagi kesana udah gak pernah nengokin rumah tersebut gak tau statusnya sekarang gimana ya intinya rumah tersebut itu masih terbengkalai sampai sekarang masih berdiri dengan itu tadi perhiasan di kanan kirinya itu semak belukar yang cukup rapat kalau perjalanan dari Tegal menuju ke Purwokerto arah jalur situ kemungkinan bisa melihat gitu ya tapi mohon maaf lokasi detailnya itu gak usah disebutkan itu aja satu cerita dari Koh Leo kurang lebihnya mohon maaf Koh Leo siapapun itu yang tau lokasi rumah ini gak usah disebutkan ya ini untuk privasi untuk menjaga keluarga juga kita hanya sekedar menceritakan kalau disana itu pernah terjadi sesuatu gitu sesuatu yang ya mungkin siapa tau kita bisa mengambil pelajaran dari situ baik itu aja terima kasih kawan-kawan semuanya sehat selalu semoga dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal riski yang sakit segera diberi kesembuhan yang sehat tetap dijaga kesehatannya sampai jumpa di episode selanjutnya lapak horror jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati